Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1425 sebelum masehi Adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaum Amoria di Damascus Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 sebelum masehi Dan diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala Supaya menyembah Tuhan yang Maha Esad Taat beribadah dan menyebar jakat Ia memiliki dua orang anak dan meninggal ketika berusia 95 tahun di Damascus Syria Namanya disebutkan sebanyak dua kali di dalam Al-Quran Beberapa umat muslim masih mempertanyakan statusnya sebagai nabi Tetapi ada juga sejumlah umat muslim yang percaya bahwa ia adalah orang beriman Yang disebutkan di dalam Al-Quran namun bukan seorang nabi Sahabat beriman Julukan Julkipli ia dapat ketika pada suatu hari Seorang raja mengumpulkan rakyatnya Dan bertanya siapakah yang sanggup berlaku sabar Jika siang berpuasa dan jika malam beribadah Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya Menurut Mufasirin Akhirnya seorang anak muda yang bernama Asli Bashar Macungkan tangan dan berkata ia sanggup melakukan itu Sejak saat itulah ia dipanggil dengan Julkipli Yang artinya sanggup Sahabat yang dirahmati Allah Riwayat Julkipli sedikit sekali disebutkan dalam Al-Quran Ia adalah putera nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan rumah nabi Ayub Yang menewaskan semua anak nabi Ayub Julkipli adalah orang yang taat beribadah Ia melakukan sembah yang seratus kali dalam sehari Sahabat beriman Suatu ketika raja di negeri Rom saat itu nabi Ilyasa Sudah semakin tua karena tak memiliki calon pengganti Raja mengandalkan Saimbara kepada kaum Rom Bahwa siapapun yang berpuasa di siang hari Beribadah di malam hari dan tidak melakukan marah Ia akan diangkat menjadi raja Hal ini terdapat dalam riwayat Ibnu Jarir Apabila Nabi Ilyasa meningkat tua Dan ingin memberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel kepada yang sesuai Baginda mengumumkan Hanya orang tersebut akan dipertimbangkan untuk menggantikan Baginda Dan yang berpuasa pada siang hari Mengingati Allah pada malam hari Dan menahan diri daripada sifat marah Salah seorang daripada mereka Yaitu Bashar Berdiri dan berkata Aku akan patuh kepada syarat-syarat tersebut Banginda mengulangi syarat-syarat itu Semula sebanyak tiga kali Dan lelaki yang sama berjanji dengan bersungguh-sungguh Akan memenuhi syarat-syarat tersebut Maka dia dilantik untuk membawa tugas tersebut Sahabat yang dirahmati Allah Dari kutipan riwayat di atas Bashar menyanggupi semua persyaratan yang diberikan raja kepadanya Ia pun dinobatkan menjadi raja Pada masa pemimpinannya Ia berjanji kepada rakyatnya Untuk menjadi hakim adil Dalam menyelesaikan perkara Karena keadilan dia Maka ia disebut sebagai julkifli Pada masa itu Sahabat beriman yang dirahmati Allah Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul Setelah beberapa lama menjadi raja Dia memenuhi segala janjinya Sehingga Allah memberinya ujian kepadanya Dengan syaitan yang berkeinginan untuk menggoyahkan imannya Sahabat beriman Iblis berkata kepada syaitan-syaitan Kalian harus menggoda sipulan Tetapi syaitan-syaitan itu tidak mampu menggodanya Akhirnya Iblis berkata Biarkanlah dia adalah bagianku Iblis mendatanginya Dalam rupa seorang yang berusia lanjut lagi miskin Di saat lelaki itu merebahkan dirinya Di tempat teraduannya Di tengah hari untuk istirahat sebentar Karena selamanya ia tidak pernah tidur di malam hari Juga di siang harinya Kecuali hanya saat itu saja Iblis mengetuk pintu rumahnya Maka ia bertanya Siapakah anda? Iblis menjawab Saya orang lanjut usia yang teraniaya Mujahid melanjutkan kisahnya Bahwa lelaki itu bangkit dan membuka pintu rumahnya Lalu orang tua itu menceritakan perihalnya kepada dia Seraya mengadu Sesungguhnya antara diriku dan kaumku ada suatu persengketaan Mereka menganiaya diriku Dan melakukan anu dan anu terhadap diriku Si Iblis yang berupa orang tua itu Memperpanjang pembicaraannya hingga hari senja Dan waktu istirahat tidur siang hari sudah habis Lelaki itu berkata Jika aku berada di majelisku datanglah kamu Maka aku akan membelamu agar kamu dapat mengambil hakmu Lelaki itu berangkat menuju ke tempat peradilan di hari itu juga Setelah sampai Ia duduk dan menunggu si orang tua tersebut Tetapi ternyata Ia tidak melihatnya Maka ia membuka persidangannya untuk orang lain Pada keesokan harinya Lelaki itu memutuskan peradilannya Di antara orang-orang yang seraya menunggu si orang tua itu Tetapi ternyata ia tidak melihatnya Ia kembali ke rumahnya untuk istirahat di siang hari Saat ia mulai merebehkan diri di beraduannya Tiba-tiba orang tua itu datang mengetuk pintu rumahnya Ia bertanya Siapakah anda Orang yang mengetuk pintu menjawab Saya orang tua yang teraniaya Ia membuka pintu rumahnya Dan berkata kepada si orang tua renta itu Bukankah telah kukatakan kepadamu Datanglah kamu ke menjalis peradilanku Si orang tua itu berkata Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling jahat Jika mereka mengetahui bahwa kamu siap menegakkan keadilan untukku Tentu mereka akan mengatakan Kami akan memberikan kepadamu hakmu Tetapi bila engkau pergi Mereka akan mengingkarinya Ia berkata Pergilah kamu Jika aku telah berada di majelis peradilanku Datanglah kamu Saat tidur siang telah berlalu Akhirnya ia pergi ke majelis peradilan Dan menunggu kedatangan seorang tua renta itu Tetapi ternyata ia tidak juga melihatnya Rasa kantuk telah menyerangnya dengan hebat Maka ia berkata kepada sebagian keluarganya Janganlah kamu biarkan seorang pun mendekati pintu ini Aku akan tidur karena sesungguhnya aku sangat mengantuk Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tepat di saat itu si orang tua itu datang Maka penjaga pintu berkata kepadanya Menjauhlah kamu Menjauhlah kamu Orang tua itu berkata Sesungguhnya aku telah datang kepadanya kemarin Dan telah kuceritakan kepadanya perihal urusanku Penjaga pintu itu berkata Tidak Demi Allah Dia telah memerintahkan kepada kami Agar tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu rumahnya Setelah si iblis yang berupa orang tua itu kelelahan membujuk penjaga pintu Tetapi tidak berhasil juga Akhirnya ia melihat adanya celah pada pintu itu Maka si iblis menyelinap ke dalam celah kecil itu Tiba-tiba ia telah berada di dalam rumah Dan tiba-tiba mengetuk pintu dari dalam rumah Lelaki itu terbangun lalu berkata Kepada penjaga pintunya Hei pula Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Agar jangan ada orang yang mengetuk pintuku Si penjaga pintu menjawab Kalau dari pihakku demi Allah Telah kulakukan pencegahan Sekarang coba lihat dari mana dia datang Lelaki itu bangkit menuju ke pintu Dan ternyata ia menjumpainya dalam keadaan terkunci Sebagaimana ia telah menguncinya Tetapi anehnya Seorang tua itu berada di dalam rumah bersamanya Ia mengerti Lalu berkata Hei musuh Allah Si orang tua menjawab Ya engkau telah membuatku kelelahan Segala upaya untuk menggodamu Agar marah Telah kulakukan Tetapi ternyata tidak membawa hasil apa-apa Maka sejak saat itulah Laki-laki tersebut dijuluki Julkifli Julukan ini diberikan Karena ia menanggung suatu tugas Dan ternyata dia dapat menunaikannya Sahabat yang beriman Nabi Julkifli diutus oleh Allah kepada kaum Rom Agar selalu mengingat satu Tuhan dan tidak menyembah berhala Suatu ketika terjadi pemberontakan di negerinya oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Julkifli menyeru pada rakyatnya agar berperang Namun mereka semua takut mati sehingga tak seorang pun yang mau berperang Mereka pun meminta zulkifli untuk berdoa kepada Allah SWT Agar mereka semua tidak mati dan menang dalam perang Julkifli pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semoga dengan keterangan ini Kita bisa mengambil hikmahnya Sebagaimana kita semoga bisa menjadi Orang yang berlaku adil Dan yang bisa memegang amanah Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!